Baik keluarga Indonesia, Bapak Ibu sekalian penerima Bansos baik PKH, BPNT, ataupun BLT minyak goreng tanpa panjang lebar Pada kesempatan kali ini saya akan langsung menjawab kira-kira kapan ya untuk tanggal terakhir pencairan Bansos pada bulan ini Sebelumnya untuk Bansos kita bagi dulu karena memang Bansos ini kan jenisnya juga banyak Ada PKH, ada BPNT, ada BLT dan lain sebagainya Pada video kita kali ini kita akan membahas terkait Bansos PKH, BPNT, dan Bansos BLT minyak goreng Sebenarnya juga ada Bansos yang lain seperti BLT dana desa ataupun prakerja dan lain sebagainya Namun pada kesempatan kali ini saya akan fokus membahas ke 3 Bansos itu Yang pertama Bansos PKH atau program keluarga harapan Dimana untuk PKH ini dalam 1 tahun itu pencairannya dibagi dalam 4 tahap pencairan ya Tahap pertama sudah sukses dilaksanakan Yang ini untuk kuota pencairan bulan Januari, Februari, dan Maret Dan sekarang yang sedang berjalan yakni bulan April atau tahap kedua Dan tahap kedua itu untuk jadwalnya yakni bulan April, Mei, dan Juni Jadi ketiga bulan ini merupakan rentang jadwal pencairan untuk PKH tahap kedua Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Bahwasannya untuk pencairan Bansos PKH itu dipercepat penyalurannya ya Jadi pada bulan April ini sebagian besar penerima Bansos PKH itu sudah dicairkan Bansosnya Atau Bansosnya sudah sukses tersalurkan Jadi bisa dikatakan sekitar ada 80% dari penerima Bansos PKH itu sudah cair Bansosnya Untuk tanggal terakhir pencairan Bansos PKH itu kapan? Karena pada tahap kedua ini merupakan kuota 3 bulan ya Atau bulan April, Mei, dan Juni Maka dipastikan nanti untuk tanggal terakhir pencairan pada PKH tahap kedua Yang ini berakhir pada akhir Juni Jadi jelas ya untuk pencairan PKH nantinya akan berakhir pada akhir bulan Juni tahun 2022 Jadi bagi Anda yang Bansos PKHnya belum cair ya Belum cair bisa jadi ya Bisa jadi nanti akan dicairkan pada bulan apa namanya Bulan Mei atau bisa saja dicairkan bulan Juni Namun pencairan PKH itu bisa saja berakhir pada bulan Mei atau April ini Apabila kuota untuk pencairan PKH sudah genap 10 juta penerima se-Indonesia Jadi PKH itu ada kuotanya ya Ada batas maksimal yang nanti bisa dicairkan kepada KPM Yakni penerima PKH ada 10 juta penerima Jadi nanti kalau pencairan PKH di tahap dua ini sudah mencapai angka 10 juta Ya nanti berarti ya berarti untuk pencairan PKH tahap kedua bisa dikatakan sudah selesai Namun kalau belum sampai angka 10 juta Maka nanti ditunggu sampai terakhir pencairan PKH untuk tahap kedua Yakni bulan Juni tahun 2022 PKH tadi sudah ya Berikutnya untuk Bansos BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai Atau yang kita kenal sekarang sebagai program sembako Untuk program sembako pada tahun 2022 ini unik ya Dimana kemarin awal tahun 2022 Untuk kuota bulan Januari, Februari, dan Maret BPNT-nya itu dicairkan secara tunai Jadi biasanya digesek dengan kartu merah putih Kemarin ada kebijakan dari Kemensos Untuk 3 bulan awal 2022 ini Dicairkan secara tunai Dimana pihak penyalurnya yakni PT POS Indonesia Total Bansos yang kemarin diterima oleh masyarakat penerima BPNT Yakni sebesar Rp600.000 Berikutnya untuk BPNT pada bulan April, Mei, dan Juni Sesuai dengan kabar yang sudah kami peroleh Bahwasannya untuk bulan April dicairkan non tunai Atau dalam kartu KKS-nya Berikutnya untuk bulan Mei itu dicairkan tunai bersamaan dengan BLT Jadi bulan Mei dan BLT total Rp500.000 Berikutnya untuk April Yang dicairkan di kartu KKS totalnya Rp200.000 Untuk pencarian BPNT bulan Juni Belum ada info atau belum dicairkan Nah kira-kira batas terakhirnya kapan? Kalau BPNT itu sebenarnya pencairannya itu dibagi per bulan ya Jadi kalau PKH tadi 3 bulan sekali Kalau BPNT itu per bulan sebenarnya Jadi untuk kuota bulan April Ya batas terakhir pencairannya Atau penyaluran untuk bahan sos BPNT April Ya berakhir pada akhir bulan April itu sendiri ya Berikutnya untuk bulan Mei Harusnya untuk kuota Mei itu dicairkan besok pada bulan Mei Ternyata sesuai dengan surat edaran dari kementerian Itu dicairkan pada bulan April ini Lalu batas terakhir untuk BPNT bulan Mei kapan? Ya batas akhirnya yakni akhir bulan Mei Atau tanggal terakhir pada bulan Mei itu sendiri Jadi jelas ya kalau BPNT itu tanggal terakhirnya yakni tiap bulan ya Jadi di tiap akhir bulan itu merupakan batas-batas akhir untuk pencarian BPNT Karena BPNT itu sejatinya ya Sejatinya dicairkan setiap bulan atau satu bulan sekali Kecuali ada kebijakan dari kementerian terkait pencairan rapelan ya Atau digabung seperti April ini kan pencarian April dan Mei itu digabung Sehingga dicairkan semuanya pada bulan April ini Karena mengingat untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri Berikutnya bansos yang terakhir yakni bansos BLT Minyak Goreng Dimana bansos ini merupakan bansos COVID ya Atau pemulihan ekonomi karena pandemi COVID BLT Minyak Goreng ini diberikan 100 ribu per bulan Untuk kuota bulan April, Mei, dan bulan Juni Dimana bansos ini sudah dibayarkan pada bulan April ini Jadi dirapel ya kuota untuk BLT Minyak Goreng Mei Berikutnya BLT Minyak Goreng Juni Semua dibayarkan pada bulan April Sehingga pada bulan April ini total menerima 300 ribu cash Yang disalurkan oleh pihak PT POS Jadi untuk jadwal terakhir BLT Minyak Goreng ini kapan? Jadwal terakhirnya yakni nanti di bulan Juni Jadi mungkin kalau ada yang belum menerima BLT Minyak Goreng Namun namanya itu masuk ke dalam list pencairan minyak goreng Ya bisa jadi nanti dicairkan pada Mei atau bahkan di bulan Juni Namun kalau melihat jadwalnya ya Terakhir untuk BLT Minyak Goreng itu disalurkan paling akhir bulan Juni Atau tanggal terakhir di bulan Juni Apabila nanti masuk di bulan Juli dan BLT Minyak Gorengnya tak kunjung cair Maka yang bersangkutan sebenarnya memang tidak masuk ke dalam data bayar Atau tidak masuk ke dalam penerima BLT Minyak Goreng Nah tadi itu ya sopan titizen keluarga Indonesia terkait jadwal pencairan dari PKH, BPNT, dan BLT Minyak Goreng Bagi Anda yang bansosnya itu belum cair ya Siapa tahu nanti masuk di pencairan berikutnya Sebelum batas akhir dari masing-masing bansos Jadi kalau belum batas akhir nanti ditunggu dulu ya Mohon bersabar dulu kira-kira nanti apakah ada pencairan susulan atau tidak Namun nanti kalau memang tidak ada pencairan susulan atau kuotanya sudah penuh Maka bisa dipastikan memang benar bansosnya tidak bisa dicairkan Terkait bansos yang tidak bisa dicairkan nanti akan saya ulas ya di video saya berikutnya Atau mungkin Anda bisa menyimak video-video saya sebelumnya yang menyampaikan terkait kendala PKH atau BPNT yang tidak bisa cair Baik ya mungkin itu dulu informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini Semoga informasinya bermanfaat Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya Mohon maaf kalau ada keselang kata dan ucap Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!